Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan informasi mengenai jam kerja dari salah satu mangaka terkenal Pada saat mengerjakan manga yang dirilis setiap satu minggu sekali Dimana tanpa diduga ternyata jam kerja miliknya sangatlah mengerikan menurut kami Karena dia harus kerja lembur bagai kuda setiap harinya Kemudian untuk menggambarkan beratnya jam kerja seorang mangaka Kami akan memberikan jadwal kerja Masa Shikishimoto pada saat mengerjakan manga Naruto yang dirilis satu minggu sekali Dimana jadwal kerja Masa Shikishimoto ini kami dapatkan dari Jamryu 2016 edisi Shikishimoto Interview Bookload Exop Dan berikut ini adalah jadwal kerja Masa Shikishimoto yang terbagi menjadi tiga jadwal yang berbeda Pertama selama persiapan manuskrip sketsa atau Rook Draft Inking Pukul 12 malam sampai jam 6 pagi Masa Shikishimoto akan mulai bekerja Kemudian dari jam 6 pagi sampai jam 9 siang dia akan istirahat untuk tidur Dan dari jam 9 siang sampai jam 1 siang Masa Shikishimoto akan melanjutkan untuk bekerja Dan dari jam 1 siang sampai jam 2 siang dia akan istirahat untuk makan siang Kemudian di jam 2 siang sampai jam 11 malam dia melanjutkan pekerjaannya Barulah di jam 11 malam sampai jam 12 malam dia istirahat kemudian makan malam dan juga mandi Dan bila kita prosentasekan dalam waktu 24 jam 79,2% digunakan Masa Shikishimoto untuk bekerja 12,5% digunakan untuk tidur sedangkan sisanya 8,3% digunakan untuk makan atau juga mandi Kemudian jadwal kedua selama persiapan storyboard perencanaan atau konseptualisasi Jadwal ini dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi yang digunakan untuk bekerja Kemudian dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi digunakan untuk istirahat tidur Dari pukul 9 pagi sampai jam 1 siang digunakan untuk mencari ide atau bahan dan biasanya diselingi dengan menonton video Kemudian dari jam 1 siang sampai jam 3 sore dia akan istirahat untuk makan siang dan juga mandi Dan di pukul 3 sore sampai jam 8 malam dia melanjutkan untuk bekerja Selanjutnya di jam 8 malam sampai jam 10 dia makan malam dan juga mandi Di jadwal yang kedua ini bila kita prosentasekan dalam waktu 24 jam Maka 58,3% digunakan Masa Shikishimoto untuk bekerja dan mencari bahan Kemudian 25% digunakan untuk tidur dan sisanya 16,7% digunakan untuk makan dan juga mandi Dan yang terakhir adalah jadwal mingguan Dimana pada hari Senin sampai hari Kamis dia akan mengerjakan skets atau roh draft inking Sedangkan di hari Jumat dan Sabtu dia akan mengerjakan storyboarding seperti perencanaan atau konseptualisasi Dan di hari Minggu adalah hari libur Tambahan jika pekerjaan pada storyboard belum selesai Seringkali dia tidak dapat beristirahat pada hari Minggu Atau bisa kita katakan dia tidak bisa memiliki hari libur Dan bila jam kerja di hari Minggu ini diprosentasekan Maka 50-70% untuk menggambar 29% perencanaan Dan sisanya dia hanya memiliki 14% saja untuk istirahat dan waktu pribadi Nah sudah tau kan beratnya jam kerja jadi Mangaka Jadi gak heran lah kalau ada beberapa Mangaka Yang lebih menyukai Mangapuatannya dirilis setiap 1 bulan sekali Karena ya memang Mangaka yang dirilis setiap Minggu sekali Membutuhkan banyak sekali pengorbanan waktu Dan tentunya itu bukanlah hal yang mudah Ya kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai beratnya jam kerja seorang Mangaka Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang memiliki kritik saran serta pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya You can in the next video See ya